Nah, kalau selama ini kita lihat ya, bagaimana peran literasi digital dalam mencegah masalah jejak digital sejak gini, Mas? Udah cukup baik literasi digital di Indonesia saat ini, atau memang masih kurang aja, Mas? Nah, kita nggak bisa bilang ini sesuatu yang sepertinya nanti akan, apa ya, seperti orang membawa kendaraan di jalan raya lah. Artinya kita nggak bisa bilang, oh pendidikan masyarakat ini sudah baik atau belum, karena pasti akan ada aja kecelakaan gitu kan, bukan berarti pengetahuan tentang peraturan mengemudinya baik atau buruk, tapi ya memang akan selalu ada insiden gitu. Ketama di Indonesia juga dari khususnya hubungannya dengan media sosial ya, ada yang bilang, memang secara umum ini ada hubungannya dengan tingkat pendidikan, juga tingkat ekonomi ya, makin ke sini kita makin belajar terhadap berbagai kasus yang terjadi di media sosial. Saya rasa teman-teman media juga salah satu tempat di mana warga negara Indonesia ini juga belajar tentang kasus-kasus yang terjadi di media sosial. Nah, dari situ kita belajar terus-menerus gitu. Tapi, tingkat literasi digital itu bisa, artinya nggak akan mungkin sampai 100% semua orang berbuat baik di sosial media, nggak akan bisa seperti itu. Tapi, dari waktu ke waktu tentunya pasti akan aja ada selalu muncul masalah baru. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana kita menyikapinya ya. Nah, khususnya untuk tadi ya, generasi muda nih, salah satu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana tentu aman, nyaman, tidak terjadi perundungan di media sosial, tidak terjadi kasus atau ekses-ekses yang menyebabkan ancaman terhadap jiwa maupun harta benda ya, baik kita sendiri maupun orang lain. Apalagi, kemudian yang berbahaya tentunya adalah terjadi konflik ya, terjadi konflik di masyarakat yang kemudian sifatnya seperti tadi mengancam jiwa atau mengancam harta benda ya, itu salah satu yang sama sekali tidak kita inginkan. Nah, yang lain adalah, balik lagi nih, kita semua mengalami apa ya, masa-masa remaja di mana orang pengen pamer, mencari jati diri, walaupun yang pengen pamer nggak cuma remaja ya, sekarang kayaknya semua orang pengen pamer di media sosial gitu. Nah, tinggal kita sensitif aja terhadap, ya kira apa yang kita postingkan ini, kalau dilihat oleh orang banyak, memalukan nggak ya, atau menyakitkan nggak ya, gitu ya. Nah, dan situ kita bisa menilai, dan kita bisa menjaga diri, supaya kemudian tidak sembarangan posting, khususnya kalau kita menggunakan identitas pribadi. Kadang-kadang ada juga orang yang secara sengaja dia mau bicara seanaknya, tapi akhirnya dia menggunakan akun pseudonym, ya nama alias atau nama anonim sama sekali, gitu.